Halo teman-teman semua, kali ini kita akan belajar mengenai pengenalan PHP PHP disini bukan di suatu hubungan ya, yang artinya pemberi harapan palsu bukan tapi PHP disini adalah sebuah bahasa pemrograman server yang nantinya akan berguna sekali ketika kalian akan bekerja menjadi back-end developer atau full stack developer atau pengembangan suatu website yang dinamis gitu ya nah matakuliah ini tergabung ke dalam matakuliah yang namanya pengembangan situs website 2 yaitu biasa disingkat PSW 2, nah di dalam disini kita akan belajar membangun sebuah website yang dinamis yang gak statis tapi dinamis bisa berubah-ubah tergantung dari databasenya nah untuk lecture-nya ada dosennya, ada koordinator lecture-nya ada Pak Togu Togu Nofrianza Sunip kemudian email dari Pak Togu ada Togu 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 nanti servernya itu server web server ini akan melihat ada sintak HTML misalkan ada sintak HTML tiba-tiba eh ketemu tuh ketemu sintak PHP nah ketemu sintak PHP nah kemudian PHP ini akan dieksekusi 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 scriptingnya kesini dieksekusi scriptingnya misalkan ada script echo ada script echo gitu ya echo, echo disini PHP gitu, echo ini adalah artinya dia akan mencetak sesuatu ke layar, nah nanti si, si apa ini si PHP ini akan diproses si echo nya itu dan dicetak kembali menjadi HTML, nah baru nanti dikembalikan dari server ini, dikembalikan transportnya ke web browser seperti itu ya gambarannya akhirnya yang tampil adalah layar adalah dari segi HTML sudah diproses dengan PHP tadi nah itulah kenapa bahasa pemrograman PHP agak susah dicontek karena semua pemrosesannya terjadi di sisi server semua pemrosesannya sekali lagi terjadi di sisi server nah terus ada satu lagi script script bahasa pemrograman server tadi bisa terhubung bisa terhubung ke database sehingga website kita nanti dinamis kontennya bisa berubah sesuai dengan data yang kita ubah di database nah itulah yang disebut lingkungan pengembangannya jadi kita gak hanya butuh web browser kalau di server scripting kita gak hanya butuh di web browser tapi kita akan butuh kode editor sekarang kita punya macam-macam yang pertama kita punya web server dimana nanti kita pakai web servernya apac atau tomcat atau yang lainnya terus kita butuh yang namanya apa namanya ini pemrograman php atau apa pemrograman server bahasa server itu dan kita juga butuh database yang kita pakai nanti mungkin mysql dan sql gitu ya mungkin itu sedikit gambaran semoga masih bisa dipahami ya karena masih cukup simple semoga teman-teman masih paham oke lanjut ya bahasan selanjutnya adalah multi tiers atau entiers arsitektur jadi kalau kita membuat atau mengembangkan sebuah website dinamis itu rat hubungannya harus paham hubungannya dengan yang namanya multi tiers apa itu multi tiers jadi dalam rekayasa perangkat gunak arsitektur ini multi tiers yang ini multi tiers biasa kita sebut dengan entiers arsitektur yaitu sebuah arsitektur client server dimana presentasi atau user interface pemprosesan aplikasi dan artepak manajemen data adalah proses secara logis yang terpisah terpisah gitu ya yang terpisah oke kita langsung saja membahas lebih lanjut entiers ini jadi entiers ini banyak ya bisa dimulai dari tiga empat dan seterusnya oke selanjutnya kita akan membuat mendiskusikan tentang entier arsitektur ini jadi seperti yang saya katakan tadi entier arsitektur ini membagi menjadi tiga tiers tiga layer ada user interface ada business logic ada database nah ketiganya ini ketiganya ini bisa diran di komputer yang berbeda jadi misalkan ini di run di komputer 1 ini di komputer 2 atau ini di yang lain servernya bisa berbeda jadi disini jadi perubahan jadi intinya perubahan user interface misalkan kita merubah user interface itu gak akan berpengaruh secara signifikan di business logic atau di bagian database nya oke mungkin lebih lanjut lagi t-tier arsitektur seperti yang tadi ini kan bagian dari entier karena dimulai dari tiga jadi ini termasuk multi-tier arsitektur itu merupakan sebuah tipe dalam arsitektur software yang terjadi dari tiga layer tiga layer ada sisi user insert interface application layer dan database server nah t-tier ini sistem ini lebih dikenal dengan konsep client ini biasa disebut dengan konsep client server programming dan bisa digunakan dalam aplikasi dikarenakan memiliki keuntungan tadi kalau dari sisi ini sisi client yaitu bisa menyediakan user interface user interface untuk client ini bisa presentation layer ini bisa menyediakan user interface yang memudahkan untuk client kemudian yang di server ini keuntungannya adalah dalam proses pembuatan dan pengembangan sebuah aplikasi disitu kan ada banyak logiknya gitu ya kemudian di database servernya ini keuntungannya adalah fleksibilitas dalam akses server ke database gitu ya fleksibilitasnya kemudian lebih lanjut the trial ini mengulang kata-kata yang tadi jadi setiap layar setiap layar itu dapat di run di apa namanya di mesin yang berbeda di komputer yang berbeda jadi presentation layar database layar atau server layar itu bisa kita bisa kita run di komputer yang berbeda atau mesin yang berbeda nah ini beberapa lebih lengkapnya adalah presentation logic dan data layar itu bisa aja dia itu berdiri sendiri nah oleh karena itu perubahan dari perubahan dari misalkan perubahan dari presentation layar presentation ini tidak akan berpengaruh secara signifikan di logic atau data layarnya gitu ya misalkan contohnya kita membuat sebuah database memindahkan sebuah database dari suatu server ke server yang lain itu gak akan berpengaruh terhadap presentation layar atau logic layar mungkin seperti itu gambarannya semoga sampai saat ini masih bisa dipahami ya teman-teman semua kemudian disini adalah typical three tier architecture disini kalau baca yang disini nih architecture visible kita sudah baca gitu ya sudah jelaskan tadi sebelumnya sebenarnya ini kali kelimatnya sama kemudian saya akan jelaskan di bagian sisi disini bagian sisi yang sebelah kiri jadi three tiers adalah layar layar atau tingkatan pada arsitektur software atau produk perangkat lunak dan web yang berisi isinya itu ada ini ada presentation layer ada logic layer dan data data tiers gitu ya kemudian saya jelaskan satu-satu nih presentation tier gitu presentation tier presentation tier ini adalah merupakan interface interface kita catat dulu merupakan interface interface yang bagaimana interface yang akan ditampilkan ke client itu berisi berbagai macam konten dan informasi yang dibutuhkan oleh user yang dapat diakses melalui software atau web browser jadi ini bisa diakses melalui web browser web browser nah disinilah kalau kalian belajar presentation layer disinilah para ini yang namanya front end memang tulisannya jelek ini front end developer bekerja di presentation layer ini front end developer programming gitu biasanya bekerja dengan membuat berbagai gambaran konten dan interface yang menarik serta responsif untuk diakses oleh sesama platform dalam pembuatannya biasanya dia itu menggunakan HTML gitu ya kita sudah belajar di PSB 1 JavaScript gitu ada CSP dan lain-lain yang dibutuhkan oleh si front end developer ini dibutuhkan front end developer itu adalah presentation tier kemudian logic tier apa itu logic tier itu merupakan layer yang berfungsi sebagai core sebagai corenya core atau proses untuk logika logika yang ada pada aplikasi atau website nah si logic tier ini dapat menggunakan web service nah ini web server atau web service gitu ya web server web server atau pihak ketiga yang mampu mengelola logika-logika yang ada seperti validasi data namun dapat juga ditulis dengan menggunakan bahasa programming bisa ditulis dengan java net kita belajar di semester 4 juga disini ada csub c++ dan python gitu ya bisa dioleh disitu nah aplikasi layer ini atau logic tier ini merupakan seperti sebuah penghubung penghubung ini merupakan penghubung 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 antara apa penghubung antara presentation layer dengan data player ini dengan database nya ini akan dihubungkan dengan database penghubung nah ini penghubungnya adalah logic tier nya web server nya gitu ya kemudian kita bahas lagi terkait data tier nya data tier nya itu merupakan apa gitu kan data tier kalau kita lihat adalah database nya yaitu database layer merupakan sebuah layer yang terdiri dari basis data database atau manajemen basis data yang dapat mengakses dapat mengakses mengakses menyimpan gitu ya menyimpan memodifikasi memodifikasi data yang ada data-data yang ada itu bisa diakses disimpan dan dimodifikasi kemudian database layer ini merupakan lapisan yang sangat penting ini sangat penting sangat important gitu ya sangat important ini tulisannya important gitu ya karena menyimpan berbagai data yang di input dari client sebagai contoh adalah mysql di sini ada mysql ada sql ada oracle ada postgre.sql microsoft sql server dan lain-lain gitu ya kalian sudah tahu itu semoga masih bisa dipahami terkait antara presentai tiers logik tiers dan data tiers intinya kalau presentai tier itu mengelola user interface logik tier adalah core mengelola logika logika yang ada atau nanti di sini para back-end developer bekerja di project tier kemudian data tiers data tiers ini adalah database-nya yang menyebabkan nanti website kita dinamis semoga masih bisa dipahami sampai saat ini teman-teman semua kemudian yang selanjutnya ini adalah salah satu contoh implementasi three tiers architecture kalian pasti sudah tidak asing dengan kita menonton sebuah youtube kita misalkan menonton menonton youtube gitu ya kita menonton youtube jadi pada saat kita membuka halaman ini membuka halaman membuka halaman youtube bila kita melihat berbagai macam video dan berbagai macam video gitu ya berbagai macam video serta konten-konten yang ada gitu nah kita juga dapat melihat mengakses video yang kita tonton live ini yang namanya presentation layer atau interface yang ditampilkan pada youtube ini namanya interface gitu ya kalian pasti sudah tahu kemudian saat kita klik misalkan kita klik video yang kita ingin kita klik ini maka si logic tier atau logic layarnya akan memproses informasi yang kita berikan dan memanggil data yang sesuai dengan informasi yang ada pada database jadi disini kita klik ada si logic tier itu mengirim data ke database gitu data kondisi ini adalah berupa video yang kemudian video tersebut akan ditampilkan dalam presentasi layar lagi dikirim ke klien lagi itu adalah contoh sederhana semoga juga masih bisa dipahami oleh teman-teman semua kemudian ini adalah sebuah ringkasan yang kita yang kita omongkan tadi kita ulang lagi karena dengan cara kita mengulang terus materi yang sudah ada itu diharapkan kita akan mampu memahami lebih dalam yang pertama adalah presentational layar ini yaitu presentational layar ini user interface dapat dirender di browser yang pertama pasti dirender di web browser kemudian yang kedua adalah handle atau menangani interaksi dengan pengguna jelas ya karena disini adalah tempatnya user interface gitu ya kemudian presentational layar ini kadang-kadang disebut buoy atau clear view atau yang ini front end gitu ya bisa disebut sebagai nama lainnya atau disini kadang-kadang kemudian disini tidak mengandung business logic atau data akses karena disini tempatnya mengandung user interface aja nah layer di website design ini bisa dibuat dengan html untuk merender aktual konten CSS untuk memperindah atau mempercantik konten javascript gitu ya untuk melakukan interaksi konten gitu ya kemudian yang kedua adalah logic layer atau logic layer ini yang pertama kita apa namanya kita ulang lagi yang sudah dijelaskan sebelumnya adalah seperangkat anturan untuk memproses informasi karena tadi logic layer itu adalah core untuk memproses informasi informasi yang ada untuk memproses logika logika yang ada gitu ya kemudian yang kedua adalah dapat menampung banyak pengguna kemudian terkadang disebutkan middleware atau backend gitu ya kalau seorang backend developer biasanya bekerja lah di logic layer kemudian tidak boleh mengandung presentation atau data access code karena disini khusus untuk memproses informasi dan logika logika yang ada di program kalian nanti kemudian yang dijelaskan paling penting adalah di data layarnya ini sebenarnya yang menjadi website kalian dinamis yaitu data layar itu adalah sebuah storik atau sebuah penyimpanan fisik untuk data persistence gitu ya jadi data layar adalah untuk menyimpan sebuah data-data yang ada kemudian data layar ini gunanya adalah untuk mengelola atau mengatur akses ke database atau sistem file atau file sistem gitu ya kemudian terkadang disebut back-end juga back-end developer jadi kalau back-end developer biasa bekerja di database layar dan si logic layar kemudian tidak boleh mengandung presentation atau business logic code karena disini khusus di mengakses data dan mengelola data gitu ya kemudian disini adalah ringkasan yang telah kita utapkan tadi yang telah kita pelajari tadi kita ulang ulang lagi gitu ya kita ringkas biar lebih lahap lagi jadi presentation layer ini adalah sebuah user interface yang statik atau secara generate dynamic gitu ya oleh sebuah browser jadi kita sebut font-end gitu ya static jadi atau dynamic intinya seperti itu untuk user interface di presentasi layer ada di logic layer jadi pemprosesan konten dinamis gitu ya dan memproses atau meng-generate server disini aplikasi server disini tempatnya untuk memproses dynamic content dan generate level aplikasi server contohnya dia itu akan memproses kalau ada misalkan ada bahasa PHP ada bahasa ASP ada bahasa Ruby dia itu server itu akan diproses dan dikirim kodenya akan di-execute jadi kembalikan lagi ke client seperti itu sudah dijelaskan di sebelum awal data layer data layer adalah database yang terdiri dari kumpulan data kumpulan data dan sistem manajemen database atau RDBMS software yang mengelola dan menyediakan data biasa disebut backend semoga sampai saat ini masih bisa dipahami terkait entire architecture pada web publication kita lanjut ke materi selanjutnya kita akan membahas cara kerja tentang website static bagaimana cara kerja membahas website dynamic juga bagaimana kedua ini akan dibahas saya cari dalam materi kali ini langsung saja bagaimana website statis bekerja kalau statis itu agak simpel kan sudah dijelaskan di website statis itu bekerja berdasarkan sisi client saja jadi cara kerjanya adalah cukup sederhana yaitu dari client dari browser ini dari kita dari client atau browser mengirimkan sebuah request mengirimkan sebuah request http request biasanya http request kepada server kepada server gitu ya untuk kemudian server akan mengirimkan kembali mengirimkan kembali hasilnya kepada browser yaitu http response biasanya berupa halaman statis berupa halaman statis atau halaman html gitu ya dengan kata lain statis itu tidak membutuhkan sebuah database komunikasi keduanya hanya terjadi antara client atau web browser dengan server atau web server karena data tersebut telah disimpan di server tanpa menggunakan database jadi data tersebut akan dirender menggunakan http response ketika user melakukan request http request ke server tersebut jadi website statis itu cenderung memiliki tampilan yang tetap tidak dapat berubah secara berkala gitu ya paham ya kemudian untuk website dinamis oh ini untuk contoh dari website statis adalah tadi ketika ada browser ada dns ada ini dns misalkan misalkan si browsernya itu merequest ingin merequest sebuah halaman misalkan dia itu meminta ip addressnya dns kalian tau kan dns itu apa dns adalah domain name system tulis dimana disini ini adalah domain name system adalah sebuah system yang menggantung membantu manusia membantu manusia dan komputer gitu ya biar saling terhubung untuk saling berkomunikasi serta mengakses website mengalami internet jadi manusia itu menggunakan url biasanya dan komputer itu menggunakan ip nah dns inilah yang bekerja untuk menerjemahkan url menjadi angka menjadi ip sehingga bisa dipahami oleh komputer nah jadi ketika kita si browser si kliennya ini merequest sesuatu gitu ya si dns bekerja ipnya merequest urlnya dikerjakan oleh dns dikembalikan dalam ip address gitu ya nah setelah itu direquest lah itu ya http request gitu kesini kemudian lah diambil data htmlnya kemudian kembali lagi http response gitu ya kemudian kembali lah disini sudah ditampilkan kemudian jadi tampilan jadi cukup simpel kalau status buat gitu ya semoga masih bisa dipahami kemudian yang selanjutnya adalah gimana cara kerja website dinamis atau website yang berubah datanya berdasarkan database yang kita rubah jadi kalau website dinamis itu agak lebih lebih namanya lebih kompleks gitu ya jadi cara kerjanya adalah si klien klien namanya klien akan mari mengirimkan request http request ke server server gitu ya kemudian dari server itu diteruskan ke database database ketika hasil yang direquest itu oleh ketika hasil yang direquest oleh klien web browser itu match ternyata cocok ternyata match atau cocok gitu ya cocok maka database itu akan memberikan hasil request ke sisi server ke sisi server kemudian dari sisi server akan meneruskan ke klien gitu ya lalu apa yang terjadi ketika request dari misalkan requestnya itu gak cocok dengan database nya nah kalau gak cocok ya nanti si server itu akan mengiripkan sebuah notifikasi kepada browser misalkan gak cocok gitu ya itu akan mengiripkan sebuah notifikasi kalau request tersebut tidak ada atau biasa disebut kalau di dalam programming itu null atau undefined tidak didefinisikan gitu ya website dynamics itu membutuhkan database membutuhkan database untuk menyimpan disini database untuk menyimpan menyimpan sebuah notifikasi kepada browser jika ya menyimpan menyimpan informasi maaf ini untuk menyimpan informasi dari data-data dari pengguna sehingga data-data tersebut dapat dirubah-rubah sesuai kemauan klien data-duster yang memiliki hak akses di dalamnya makanya web web dynamics ini bisa berubah-ubah tergantung database yang kita ubah atau ditambahkan atau bisa dikurangkan gitu ya paham ya ini adalah salah satu contoh tadi kan dari browser kita mau request ke dns balik lagi request http kita ambil di disk dari sini misalkan ada sebuah bahasa php nya misalkan kita request ke server server itu membaca html kodeskode shortnya itu ada html tiba-tiba kok ketemu php tiba-tiba ketemu php 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 itu akan diranscriptnya ranscript ke sini kemudian jika ada yang cocok datanya dari data test itu dikembalikan lagi kemudian dikembalikan lagi ke sini ditampilkan menjadi html jadi di proses ini kayaknya dirubah terus ini menjadi html terus ini jadi tampilan website gitu ya paham ya nah static ini adalah sebuah ringkasan static to dynamic website jadi awal mulanya itu awal mulanya teknologi web itu adalah satu arah itu dimana klien tidak bisa membuat content web tidak ada percakapan atau conversation diantaranya atau hanya ini website status gitu hanya status tidak berubah-ubah atau website web 1.0 gitu ya nah karena perkembangan zaman muncul lah yang namanya dynamic website yaitu sebuah content yang dinamis diperlukan gitu ya muncul lah harus adalah dynamic content dynamic yang diperlukan agar klien dapat menyumbangkan konten berinteraksi gitu ya dengan klien dan seterusnya nah inilah yang disebut secara perset programming language menjawab tantangan sebelumnya yang statis yaitu menyisipkan tambahan proses ini ke dalam web biar menjadi dynamic atau biasa disebut dengan web 2.0 oke semoga masih bisa dipahami untuk materi kali ini karena kita akan melanjut ke materi yang selanjutnya yang selanjutnya yang ketiga adalah web komponen kita akan membahas terkait apa saja komponen untuk menjalankan sebuah website sehingga bisa didalankan dengan baik gitu ya langsung saja yang ada tiga komponen sebenarnya yang utama yaitu dari sisi klien komputer ada dari sisi server web server yang keduanya ini dihubungkan melalui internet yang apa isinya yang memenuhi protokol http biasanya gitu ya intinya seperti itu klien dan server itu bisa dihubungkan melalui internet tanpa adanya internet ya belum bisa dijalankan dengan baik ya masih bisa dijalankan tapi tidak bisa dijalankan dengan baik gitu ya nah kemudian web client yang pertama kita akan membahas dari sisi klien dari web klien atau web browser nah disini dituliskan bahwa banyak aplikasi yang berjalan di atas web seperti web browser email transfer audio dan streaming dan lain-lain gitu ya klien ini nah kemudian agar komunikasi berjalan dengan baik antara klien dan server dibutuhlah sebuah protokol protokol aplikasi tertentu yaitu seperti http ftp smtp pop dan lain-lain gitu ya itu seistilah apa yang dua hal penting ini sebenarnya gitu ya ini hanya tambahan kalau misalkan web aplikasinya ingin berjalan lebih baik mungkin ditambahkan sebuah fungsi seperti installing plugins head-ons dan lain-lain kemudian dari sisi internet apa itu internet dan www atau web web gitu ya jadi yang pertama internet server provider itu atau yang kita sebut biasa dengan kita sebut ISP itu adalah sebuah perusahaan dimana kita menggunakan ISP ini untuk menghubungkan komputer ke internet tanpa ISP kita gak bakal bisa menghubungkan komputer kita ke dalam internet jadi ISP ini sangat penting gitu ya nah yang jadi pertanyaan www itu sama gak sih dengan internet mirip gak sih ya sebenarnya mereka cukup mirip cuma mereka berbeda yaitu dari segi internet itu lebih luas yaitu dari segi internet itu apa namanya mengandung bermacam-macam konten dan di halaman network gitu ya kalau web-webnya itu hanya memungkinkan akses ke internet yaitu web-web melibatkan keberadaan halaman dan web server gitu ya untuk mengizinkan komputer itu terhubung secara bersama-sama mungkin semoga masih bisa dipahami ya apa yang saya omongkan kemudian ada web server web server web server ini juga kita bahas di awal-awal juga kan ini kita ulang web server itu adalah sebuah software yang mendukung berbagai macam-macam protokol web seperti http https untuk memproses request dari klien gitu contohnya ada 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 dan ada ini sudah dibahas jadi saya harap mungkin bisa lebih memahami apa itu web server kemudian bagaimana lagi-lagi kita akan membahas bagaimana cara bekerja web sebenarnya sama seperti yang saya tuliskan sebelumnya misalkan kita user user ini bringmegoogle.com browser browser itu akan request ke server itu akan request ke sini kelewat DNS kan disini hanya url dns ini akan memproses si url itu menjadi sebuah ip kemudian dikembalikan lagi ke browser browser itu kemudian apa namanya meminta request ke server ke server kemudian disini dari si server kalau cocok dikembalikan lagi kemudian si browser menampilkan sebuah google ke dalam kepada user dns ceritanya cukup seru ini seperti itu semoga masih bisa dipahami paham ya intinya pokoknya kayaknya masih paham lah ya kemudian bagaimana cara kerja website cara kerja website tadi kan udah jelaskan ada website statis dan ada website dynamic kalau statis hanya meninjau dari jisi client tapi kalau dynamic itu ada tambahannya kita meninjau dari jisi server dan jisi database mungkin itu untuk materi ini kita lanjut ke materi yang selanjutnya kita memasuki bahasa inti dari pertemuan kali ini yaitu membahas tentang bahasa server tentang php jadi kalau php itu merupakan sebuah bahasa server yang membutuhkan sebuah lingkungan pengembangan karena untuk membuat sebuah website menggunakan php tidak semudah dengan menggunakan HTML atau CSS kan tadi sudah dijelaskan di awal kalau HTML kita bisa membuat file dimana saja menyimpan nya dimana saja dan menjalankannya mudah juga dimana saja atau disebut client site scripting nah kalau php language itu sebenarnya termasuk ke dalam bahasan server site scripting kita tadi sudah membahas lebih dalam server site scripting namun disini akan dijelaskan lagi biar diulang ulang terus pelajarannya biar kalian lebih mudah lagi nah kalau di server site scripting itu bukan hanya dari sisi client saja yang bermain tapi ada sisi server ada sisi bahasa server dan database gitu ya jadi protesnya seperti ini ketika kalian membuat sebuah website gitu ya menggunakan html tss javascript misalkan di dalam di dalam codingnya itu ada bahasa php nah ketika web browser request htp request ke server si server itu akan membaca bahasa bahasa pemrogramannya misalkan dibaca tuh misalkan html yang pertama eh ketemu cns eh kok tiba-tiba ketemu ketemu sintak php nah ketika ketemu sintak php sintak php nya itu akan di eksekusi disini ketika eksekusi disini kemudian ketika di eksekusi dia itu dikembalikan ke dalam html di web server ketika sudah jadi html itu baru http nya di dikembalikan lagi kesini baru ditampilkan halaman websitenya seperti itu gambarannya lebih jelasnya seperti yang saya jelaskan di awal dan di pertengah kita langsung saja ke bahasan selanjutnya server programming language itu ada banyak ada java interface edition ada sisa atau .net ada ruby ada perl ada python dan yang menjadi bahasan pokok kali ini di semester kali ini adalah php untuk mengembangkan sebuah website yang nantinya dinamis dinamis berdasarkan tinjauan dari database database dan bahasa lainnya oke semoga sampai saat ini masih paham terus konsen terus kemudian kalau kita lihat 10 bahasa pemrograman kalau saya cari di website di web ternyata si php ini cukup eksis cukup eksis nomor berapa 1 2 3 4 5 6 7 nomor 8 di tahun awal 2020 jadi tidak ada salahnya kalau kita belajar php karena php ini nantinya akan sangat berguna sekali ketika kalian sebagai back end developer atau full stack jadi pasti akan butuh php yang walaupun perubahan atau perkembangan teknologi sangat cepat tapi yang kita sudah belajar php setidaknya logika di dalam php itu akan sangat berguna jika terjadinya muncul bahasa baru misalkan muncul bahasa baru yang menguasai back end ini tidak apa karena nantinya logikanya yang dipakai kepentingkan logikanya kemudian kita langsung php sebenarnya php itu apa apakah pemberi harapan palsu kalau misalkan kita punya sebuah hubungan dengan seorang eh ternyata seorang itu pemberi palsu apakah seperti ini bukan php disini yang dibahas adalah bahasa penguanggaman server yaitu singkatannya adalah hypertext free prosesor dan php ini merupakan salah satu bahasa yang paling populer dalam segi dalam segi server set programming language yaitu atau nama lainnya scripting language to be precisis dengan menggunakan php kita dimulingkan untuk menambah aktivitas logikal ke dalam sebuah website seperti mengambil data kemudian melakukan beberapa perhitungan dan lain-lain nah ternyata si php itu diklaim diklaim sebagai bahasa yang paling simple tetapi cepat tetapi cepat udah simple cepat dan merupakan bahasa flexible yang flexible language bahasa yang sangat flexible nah itu yang menjadikan php itu popular populer di kalangan programming nah kemudian mungkin ada yang tanya kenapa php kenapa tidak python saja kenapa tidak sisanya karena php ini merupakan bahasa yang sudah banyak digunakan di kalangan developer backend atau developer lainnya php ini mendukung adanya paradigma object oriented kita nanti akan belajar di subab berapa gitu kita akan lebih fokus ke belajar object oriented itu apa nah ternyata php itu mendukung object oriented paradigma atau apa namanya paradigma itu tata cara tata cara object oriented nah kemudian dia itu bekerja pada kebanyakan asitektur seperti x86 x64 dan php ini bisa bekerja di beberapa platform jadi gak usah khawatir linux bisa linux bisa kalian pokoknya laptopnya pake software frame mat juga bisa dan lain-lain juga masih bisa dan si php ini bekerja di webserver webserver itu ada banyak ada apache ada ias ada tomcat dan lain-lain sepertinya kita akan lebih fokus menggunakan apache dan si php ini compatible dengan sebagian besar database seperti jadi ada oracle mendukung sql server nysql hostgri dan lain-lain sebagainya sampai saat ini masih bisa dipahami karena masih cukup mudah nah kemudian kita lihat kita lihat ketika kita membuat sebuah website ketika misalkan sebelumnya kita bayangkan imagine you kita bayangkan dulu kita bayangkan ketika kita sedang mengembangkan sebuah website yang menginformasikan tentang waktu sekarang waktu sekarang misalkan 1 januari 2013 pukul 9.30 pagi kemudian kita membuat websitenya itu menggunakan HTML mengandung HTML nah seperti ini kalau seperti ini yang jadi masalah itu kan ketika kita misalkan saya pengennya jam 10.30 itu kan kita harus merubah ini lagi kan ketika pengen jam 11 kita harus merubah ini lagi ketika kita pengen misalkan Februari kita pengen juga merubah ini lagi jadi katanya yang kedua masalahnya adalah ketika apakah ada mengedit setiap menit setiap menit yang kita inginkan itu kan sangat mustahil katanya dead insane itu sangat gila sangat gila jadi PHP disini muncul PHP disini muncul untuk menyelesaikan masalah ini contoh kalau misalkan kasus yang tadi misalkan kalau kita menggunakan PHP kita tinggal script codingnya tinggal echo dead dead gitu ya ini tanggal tanggal ini ini hari ini jam ini jam ini ketika kita menuliskan menuliskan ini menuliskan script ini di PHP itu datanya langsung muncul langsung muncul misalkan tadi Januari gitu ya Januari 2015 yang 9.30 itu langsung muncul jadi PHP itu sangat praktis sangat simple gak usah pakai edit-edit disini itu langsung jadilah sebuah tampilan yang kita inginkan gitu ya masih paham ya semoga sampai saat ini masih bisa dipahami gitu ya kemudian setelah kita membahas pendahuluan nah PHP ini mempunyai sebuah variable tentunya sebahagia programan itu pasti punya variable variable itu adalah sebuah kode program yang digunakan untuk menampung nilai tertentu secara umum ini digunakan untuk menampung nilai tertentu gitu ya jadi PHP itu termasuk yang di terus di type language nah variable di sini variable dalam PHP itu tidak harus dideklarasikan terlebih dahulu gitu ya sehingga artinya itu apa di PHP tidak ada definisi tipe explicit dalam deklarasi variable tipe variable itu ditentukan oleh konteks oleh konteks dimana variable tersebut digunakan gitu ya dimana variable tersebut digunakan nah contohnya misalnya seperti ini jika nilai string ditetapkan ke variable ini dollar par maka yang dia itu akan mengubah variable itu langsung menjadi string ketika nilai integer diterapkan pada par maka dia itu akan berubah menjadi integer gitu ya nah untuk nama variable kalau misalkan kita pengen membuat sebuah variable harus didahului dengan tanda dollar kemudian diikuti dengan nama variable dan php ini merupakan case sensitif artinya dia itu membedakan huruf besar dan huruf kecil jadi dollar my name ini n nya gede itu beda artinya beda dengan dollar my name m, y, n, a, m kapital semua itu sesuatu yang beda mungkin lebih jelasnya seperti ini variable atau aturan penangan variable dalam variable dalam php harus didahului dengan tanda dollar misalkan kita pengennya pengen buat variable nama yaudah tinggal dollar terus nama soal namanya siapa haji misalkan yaudah si haji ini merupakan segmen dari variable itu nah aturan yang kedua setelah variable itu php itu harus diikuti dengan karakter atau underscore tidak boleh jadi akibat dari ini ini akibat dari ini ini cannot be presented by number jadi tidak boleh didahului oleh angka jadi misalkan misalkan dollar satu nama itu salah kalau dollar nama satu itu benar mungkin seperti itu kebarannya misalkan dollar underscore nama itu boleh kalau misalkan dollar nama spasi tidak boleh harus underscore nama siapa itu juga boleh kemudian panjang minimum variable itu minimal satu karakter jadi maksudnya seperti ini jadi dollar panjang minimum satu karakter T misalkan sama dengan boleh tapi tapi misalkan dollar sama dengan itu tidak boleh harus minimal ada karakter setelah dolarnya pada dpap itu merupakan kensitif artinya dia itu membedakan antara membedakan membedakan huruf kecil dan huruf besar supaya masih bisa edit kami semangat ini adalah contoh variabelnya misalkan disini dollar name sama dengan virus ambil virus ambil itu misalkan kita pengen panggil ada echo atau print echo misalkan nama saya name maka outputnya nanti outputnya nanti adalah nama saya itu akan interpolasi ke sini interpolasi ke nama ini nama saya hero samsung gitu ya tangannya gitu oke di php juga ada global variable misalkan disini misalkan kita mengglobalkan variable x hello kemudian kita buat fungsi namanya my function my function kemudian kita panggil global global ini artinya kita bisa memanggil dari mana saja kita panggil globalnya x kita gunakan global x kemudian kita ubah x nya menjadi volt jadi kemudian ketika kita panggil my function echo x jadi kita panggil globalnya dulu globalnya nanti outputnya hello kemudian ternyata setelah ini dirubah menjadi outputnya nanti hello gitu paham ya kemudian di php juga ada data tipe tipe data dan kategorinya masuk mana disini ada tipe integer kategorinya skalar description nya integer gitu ya follow out bold string itu sama skalar ini juga artinya kalian pasti sudah paham gitu array dan object itu termasuk kategori compensate atau kumpulan gitu ya kalau array itu collection of value object itu user define that type gitu ya kemudian di short scale 0 itu merupakan tipe data yang spesial gitu ya kalian pasti sudah tahu misalkan yang baik terkenal adalah 0 0 itu artinya ya dia itu tidak punya nilai gitu paham ya kemudian skalar tipe skalar deklarasi deklarasi tipe skalar dan tipe skalar itu ada dua macam ada kursi default dan strik nah bedanya apa kalau kursif ini dia itu default artinya dia itu akan misalkan kita tuliskan string dia itu akan memaksa memaksa tipe data menjadi sebuah number nah kalau strik itu kalau strik itu dideklarasikan terlebih dahulu terlebih dahulu nah tipe parameter mana yang bisa kita terapkan di kursif atau strictly tipe data string set floating bulan itu sama-sama mungkin agak susah kita masuk ke contoh ya jadi seperti ini kalau kita menggunakan kursif itu kan tadi di default 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 defaultnya itu dipaksa gitu di force dipaksa ke number number misalkan kalau kita lihat kita buat fungsi sum fungsi jumlah itu kita paksa menjadi number misalkan disini 2 ini kan integer tiga yang ini ini kan string karena ada tanda petik ya ini kan 4,1 itu float sorry mana ini kan float gitu ya jadi 23 4,1 ini dipaksa dipaksa menjadi number jadi hasilnya ya number 9 2 tambah 3 tambah 4,1 9,1 dibulatkan karena dipaksa menjadi number jadi 9 untuk press shift ini nah untuk string beda lagi kalau string itu dideklarasikan misalkan kita buat fungsi perkalian kita udah deklarasi kalau x itu tipe datanya float yaitu tipe datanya float juga jadi kalau kita panggil disini kita panggil perkaliannya ini 2 kan juga float 3,5 juga kalau kita kalikan yaudah hasilnya float nah misalkan nih di penambahan kita udah deklarasikan x itu integer yaitu integer kalau misalkan kita menyalih aturan ini string ini kan string 2 nya ini string ini kan gak sama harusnya integer berarti ini akan total error kalau kita run jadi bedanya antara krearsif dan string kalau string itu dideklarasikan kalau krearsif itu dipaksa dipaksa tipe daganya menjadi sebuah number kemudian variable parameter juga disini ada sebenarnya ini 2 2 coding yang menghasilkan sama outputnya nanti sama-sama v v v po gitu ya ini juga sama v v po gitu ya tapi yang perlu diperhatikan adalah sintaknya sintak dari dari ini dari fungsi get argument dan dari fungsi get number apa itu gitu ya mungkin ada yang belum tak kan jadi fungsi get yang fungsi get argument ini fungsinya ini akan mengembalikan seluruh nilai argument dalam sebuah fungsi saya tulis aja ya fungsi get argument itu akan mengembalikan mengembalikan seluruh nilai seluruh nilai argument dalam fungsi kemudian untuk yang ini fungsi 6 argument ini akan mengembalikan banyaknya jumlah argumen dalam pemanggilan fungsi jadi ya kalau kita panggil V yang munculnya V V V ini mengikutin kesini sudah paham ya semoga masih bisa dipahami oke kita lanjut pada bahasan selanjutnya yaitu terkait operator operator di PHP nah operator operator di PHP itu ada banyak sebenarnya salah satu yang pertama ada aritmetik operator atau operator aritmetika disini kalau matematik banget itu operator aritmetika ada penjumlahan ada pengurangan ada perkalian ada pembagian ada ini namanya modulus atau sisa bagi gitu ya ada increment dan ada decrement gitu misalkan yang contoh yang edition atau penjumlahan misalkan ini kita definisikan terlebih dahulu jadi misalkan sama dengan satu example nya dollar j sama dengan plus satu nah misalkan kalau kita echo echo ini si dollar j plus satu nanti akan sama dengan nya itu sama dengan dua gitu ya untuk pengurangan perkalian dan perbagian juga seterusnya juga sama seperti ini lalu sudah paham karena ini hal yang wajar bagi dasar pemerogram gitu ya jadi gak perlu dijelaskan lebih rinci kemudian operator selanjutnya ada operator assignment operator penugasan gitu ya operator penugasan ada sama dengan kita sudah sering pakai ada plus sama dengan ada minus sama dengan ada perkalian sama dengan ada pembagian sama dengan ada concat titik sama dengan ini namanya concat ya ini namanya concat atau apa ya namanya penggabungan string penggabungan string fungsinya ada persen sama dengan misalkan saya contohin yang kedua misalkan sampel dollar j plus sama dengan 5 itu artinya apa sih sebenarnya sebenarnya ini artinya kayak gini dollar j sama dengan dollar j sama dengan terus saya taruh sini dollar j plus 5 nah gitu paham ya misalkan dollar jnya kita punya 1 berarti dollar j plus sama dengan 5 kalau kita anggil echo echo dollar j dollar j itu nanti outputnya 1 plus 5 sama dengan 6 itu outputnya nanti karena dollar j plus sama dengan 5 itu sama dengan dollar j sama dengan dollar j plus 5 atau nilai variable j sama dengan nilai variable j jadi tangan gitu ya paham ya untuk selanjutnya juga sama prosesnya sama paham ya semoga masih bisa dipahami dengan baik yang selanjutnya ada operator comparison atau operator perbandingan ada sama dengan sama dengan atau mengartikan sama dengan tanda seru sama dengan mengartikan tidak sama dengan ini ada lebih dari atau greater than lebih dari ini ada kurang dari ada lebih dari atau sama dengan ada kurang dari atau sama dengan nah untuk biasanya untuk mengecek si comparison ini kita pake nya ini pake vardam vardam gitu tanda kurung gitu ya misalkan dollar j nya sama dengan 4 nah kalau kita panggil vardam j sama dengan 4 itu nilainya true misalkan yang ini vardam vardam yang kedua misalnya dollar j tidak sama dengan 21 itu nanti nilainya pasti false tapi disini ada yang ada yang pengen saya kasih tau misalkan dollar j nya itu sama dengan disini 4 nah ini kan kalau kita lihat ya misalkan disini dollar j itu 4 sama dengan 4 sama dengan 4 itu kan harusnya true ya itu kan harusnya false ya harusnya false ya tapi kalau di comparison disini itu menganggapnya itu tetap true tetap tetap true karena apa karena di comparison ini tidak mengecek tipe data tidak mengecek tipe datanya nah untuk mengecek tipe datanya kita bisa gunakan gunakan yang namanya operator operator identitas identitas gitu ya operator identitas ada ini sama dengan sama dengan ada tidak sama dengan sama dengan jadi kalau misalkan yang tadi kita terapkan disini far dump gitu ya yang yang dollar j sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan 4 itu nanti pilihnya akan false karena yang dollar j itu isinya sorry dollar j itu isinya adalah string 4 gitu ya gak sama ini kan intensity tapi kalau pakai comparison itu nilainya true karena apa karena di comparison operator itu tidak mengecek data kalau di PHP gitu ya paham ya kita lanjut ke operator selanjutnya adalah operator logical operator logical ini logika dari matematika yang misalkan tetap ada dan dan itu bernilai benar bernilai benar jika dua-duanya benar dua-duanya benar gitu ya ada or or itu bernilai salah atau bernilai benar itu jika salah satunya ada yang benar salah benar atau benar-benar itu nanti nilainya true atau ada negasi ada SLR ada ini low predation nah mungkin saya contohkan satu aja yang ini misalkan disini gimana ini var dalam dalam kurung misalkan kita definisikan dulu jnya itu udah didefinisikan sama dengan 3 di sebelumnya gitu ya dollar k nya itu sudah didefinisikan sama dengan 2 maka nilai nilai ini nilai ini kan benar dan ini juga benar karena dua-duanya benar maka true nanti hasilnya hasil outputnya kalau misalkan salah setunya salah aja misalkan disini ditulis 4 gitu kan salah kan harusnya 3 nanti outputnya adalah false mungkin seperti itu gambarnya untuk selanjutnya operator logical yang mirip yang penting memenai aturan ini gitu ya kalau negasi itu kalau misalkan dollar j nya benar gitu berarti negasinya jangan salah gitu ya mungkin bisa dipahami ya karena masih cukup bisa dipahami cukup mudah kemudian ada constant constant ini adalah tugas utamanya adalah sama seperti variable yaitu menyimpan sebuah nilai tapi sayangnya tidak seperti variable karena dalam constantan ini kita hanya bisa mendefinisikan constantan itu hanya satu kali dan tidak dapat berulang misalkan disini kita definisikan nilai pi adalah 3,1415927 maka nilai pi ini tidak akan berubah tidak bisa berubah dan hanya dipahami sekali gitu ya paham ya kemudian yang diselanjutnya adalah PHP tentang conditional gitu ya ekspresinya kita sudah sangat sering conditional itu sangat sering dibahas di pemrograman lain juga ini juga logikanya juga sama yaitu ekspresinya itu dievaluasi dengan nilai true atau false gitu ya nah DR mostly used to determine the program flow program full flow gitu ya artinya berarti nilai ekspresi menentukan flow yang akan dilanjutkan pada program ada PHP conditional itu ada if ada else ada else if ada switch oke ini adalah contohnya misalkan kita sudah tahu misalkan kita definisikan variabelnya dulu nama sama dengan wiro gitu loh jika nama sama dengan wiro maka print kan your weapon is the 212x gitu ya jika tidak print kan ini jika namanya ternyata word print kan ini jika else ekornya print kan ini karena namanya adalah wiro di statement pertama benar wiro berarti outputnya adalah yang ini gitu ya nah kemudian contoh yang kedua kita pakai switch misalkan kita definisikan variabelnya dulu namanya adalah wiro kita switch case wiro ternyata kasus yang pertama sudah benar wiro berarti yang di print kan pertama adalah ini sudah your weapon is the 212x mungkin ada pertanyaan kenapa switch itu harus berbarangan dengan print gitu ya itu alasannya agar eksekusi dilakukan pada kondisi pada kondisi kondisi yang terpenuhi saja ter penuhi saja jadi jika telah terpenuhi maka yaudah jindikan protes yang ini sudah jindikan karena sudah terpenuhi di case wiro itu semoga paham ya kemudian yang selanjutnya adalah php loops loops disini juga sudah sering dibahas di bahasa pemrograman lainnya yaitu tugasnya adalah merepit atau mengulang mengulang tugas gitu ya mengulang tugasnya kemudian misalnya nih kita menghitung jumlah buku yang dikategorikan di perpustakaan sebagai buku programming itu bisa pakai looping looping ada di php ada for ada while ada dual ada for its gitu ya bisa lah kalau ini misalkan nih kita defini kita pakai loop for its gitu kita definisikan rname sama dengan kita di itabot raynya raynya ada web sableng jangan sembuh sampai pikachu ada pokemon disini kemudian kita ulang tugasnya kita definisikan kalau for its nya rname itu didefinikan sebagai name nah kita panggil tuh ketika kita mengulang ada name kita printkan misalkan intervirus sableng kita print sableng jaga sableng kita bisa sembuh dan seterusnya diulang gitu loh diluping gitu ya sama logikanya sama seperti bahas pengobrol lain jadi gak ada kesesan kalau disini sih kita lanjut ke materi selanjutnya terkait tipe ray gitu ya ray kalian udah tau ray itu adalah sebuah intinya sama kayak variable yaitu untuk menyimpan nilai tapi bisa menilai yang banyak dan di php ini ada yang spesial ray ini spesial kalau di php ya karena ray ini bisa menyimpan beberapa tipe data jadi bisa beda tipe datanya nah di php ini ray ini ada 3 macam ada index ray ada associative ray ada multidimensional ray oke kita bahas dulu di index ray itu apa atau biasa disebut numeric disini biasa disebut numeric ray jadi numeric ray ini merupakan jenis ray dimana index elemennya yang terdapat di dalamnya didefinisikan dengan angka biasanya index pertama dimulai dengan angka 0 1 dan seterusnya ini indexnya gitu biasanya nah index ray ini bisa otomatis bisa manual gitu ya nanti kita kasih contoh di selanjutnya nah kemudian ada yang namanya associative ray apa itu associative ray ray associative itu berbeda dengan ray numeric index gitu ya ray jenis ini mendefinisikan indexnya menggunakan name key atau nama untuk dapat mengakses nilai dari elemen ray tersebut bisa digunakan for each loop juga diterapkan gitu kalau ray jadi kalau index ray indexnya bisa kita panggil melalui angka gitu ya kalau associative ray memanggilnya menggunakan name key atau menggunakan nama dari ray nya itu key nya itu key 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 nah multidimensional ray itu gini kalau multidimensional ray itu mengandung lebih dari satu jenis jenis ray jadi ray ray ini multidimensional bisa dikatakan ray di dalam ray jadi ada ray di dalam ray jadi kita buat ray misalkan kita buat ray gitu ya kita bisa buat ray banyak di dalam yang ada ray ray gitu bisa dibuat banyak gitu misalkan gitu jadi bisa banyak ray ray multidimensional ini sangat berguna untuk menyimpan nilai variable dengan banyak data meskipun lebih sulit untuk menggunakannya tetapi ray jenis ini lebih efisien dalam pemakainnya karena mampu menampung banyak data karena tadi mampu menampung banyak data oke paham ya dan selanjutnya ini adalah contoh ray ini misalkan kita buat ray variable ini cara cara lama kalau misalkan kalian mau cara baru ini misalkan ray name itu sama dengan kurung siku itu tulis raynya disini nah ini kalau cara lama bisa ray disini dia akan sambung dan sampai pikachu gitu ya nah ini cara penggunaan untuk ray index ray tadi yang nama kita menggunakan 0 berarti hasilnya adalah virus abeleng kalau 1 berarti hasilnya ada jk sembung kalau ray di 2 hasilnya adalah sars 008 paham ya dan ini adalah contoh ray asosiatif gitu ya kalau ray asosiatif buatnya seperti ini ini sebagai tanda nilainya ini adalah k ini adalah value nilainya peter memiliki nilainya 35 ben memiliki nilainya 37 jadi kalau kita panggil echo atau print peter is x peter berarti peter is 35 dipanggil ya karena karena asosiatif dipanggilnya melalui nama dan ini merujuk ke nilainya 35 jadi outputnya nanti adalah peter is 35 years old gitu ya paham ya kemudian ini adalah contoh ketika kita bisa menggunakan for each gitu ya menggunakan perulangan misalkan for each as key value jadi echo key digunakan yang ini ini keynya dijadikan ini value nya dijadikan value yang ini terus diluping gitu kalau misalkan dipanggil meter 35 band mempunyai nilai 37 john joe mempunyai nilai 43 gitu ya paham ya misalkan yang disini key yang pertama looping yang pertama menghasilkan key titik 2 meter itu ya value nya value nya ini berarti 35 ini adalah outputnya paham ya ini sorry titik 2 oke paham ya kemudian ini adalah array misalkan kita array multidimensional array ini adalah array dimana array nya itu bisa menyimpan banyak array tadi array di dalam array ini adalah array di dalam array contohnya adalah seperti ini kita punya array tapi di dalamnya ada array lagi ini berguna sekali ketika kita ingin menampung banyak data ini menampilkan banyak data paham ya kemudian adalah fungsi bawaan dari php ada banyak ini adalah echo untuk menampilkan sesuatu di dalam layar printf ini fardam bedanya fardam dengan echo adalah kalau fardam itu memperlihatkan tipe jenis datanya memperlihatkan tipe data tipe datanya kemudian ada substring untuk memanipulasi string trim juga lain-lain kalian sudah tahu untuk memanipulasi light juga ada reiki dan masih banyak lagi bisa dilihat di php selanjutnya ini adalah reference yang digunakan untuk slide kali ini ini lebih banyak slide kali ini lebih banyak di materi CIS tahun 2019 kalian bisa lihat slidenya namun disini saya perbahori lebih sedikit oke ini adalah either you run the day or the day run you jadi arti dari kalimat ini jika kamu tidak berlari sekarang maka yang lari adalah harinya jadi sama aja artinya kamu harus belajar sekarang kamu harus belajar sekarang atau waktu nanti akan menebas kamu intinya seperti itu semoga pelajar kali ini bisa dibahami kurang lebihnya mohon maaf jika ada pertanyaan bisa di komen di youtube ini di kolom ntar atau nanti kita bahas di zoom terima kasih salam dekat Arifin dan juga waktu dekat abu selamat menikmati